Halo teman-teman selamat berjumpa kembali di youtube channel kami kali ini kami akan mempersembahkan video memasak dengan judul Kua Misoa atau Sub Misoa Bakso Daging Cincang jadi teman-teman bakso daging cincangnya kali ini tidak kita masukkan di dalam proses pembuatan video ini tapi teman-teman bisa melihat menu masakan kami yang hampir sama yaitu dengan judul Kuei Tio Kua Bakso Daging Cincang yang dimana linknya kita akan masukkan di dalam deskripsi silahkan teman-teman bisa klik linknya dan cek bagaimana cara membuatnya teman-teman memasak susah gak sih? mungkin susah ya bila tidak ada gambaran atau tidak ada yang mengajari ada yang bilang memasak itu perlu bakat tersendiri tapi itu tidak berlaku lagi bila anda mengikuti video tutorial kami beberapa video memasak kami mempersembahkan tutorial yang tidak sulit bahkan sangat mudah dan sangat cocok untuk menu masakan sehari-hari bagi keluarga ataupun perorangan teman-teman ribet gak sih memasak? mungkin sedikit ya tapi kalau anda memiliki asisten atau pembantu rumah tangga maka akan sedikit membantu untuk sekedar memotong bahan mencuci bahan sayuran atau mencuci peralatan memasak bila tidak anda bisa melakukannya sehari sebelum dan sesudah memasak anda hanya perlu memulai dan latihan dan yang terpenting adalah berfaedah untuk kesehatan dan penghematan pengeluaran kita oh ya bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel kami atau yang sudah berkali-kali melihat video kami yuk bantu di subscribe dan lebih bagusnya lagi bisa bantu di share ke teman-teman melalui media sosial selain bisa berbagi dengan bertamanya like dan subscriber di channel kami maka juga akan mendukung kami agar lebih gencar dan lebih bersemangat membuat lebih banyak video-video baru yang akan berguna bagi anda dan banyak orang baik teman-teman tanpa membuang lebih banyak waktu lagi mari kita segera memulainya teman-teman dimulai dari bahan yang kita persiapkan dimulai dari daun bawang yang kita potong kecil-kecil seperti ini kemudian wortel yang dipotong bentuk seperti ini kemudian bakso daging cincang yang dimana cara pembuatannya kita taruh di link deskripsi kemudian bawang putih yang akan kita goreng kemudian ini adalah tongcai atau sawi asin kering dan bawang putih yang akan kita masukkan dalam kuah 4 butir telur dan ini adalah misuanya baik teman-teman kita tambahkan air kira-kira seperti ini teman-teman sekitar setengah dari wadah perebus ini pertama-teman kita masukkan bawang putih cincang yang untuk kuah kemudian sawi asin keringnya disusul wortelnya juga kita masukkan sekalian baik teman-teman kita akan menutupnya sebentar hingga airnya itu menjadi mendidih baik setelah beberapa menit teman-teman airnya menjadi mendidih seperti ini maka selanjutnya boleh kita masukkan bakso daging cincangnya baik jadi link deskripsi untuk membuat bakso daging cincang teman-teman boleh cek lagi baik kita aduk-aduk sebentar kemudian perlu kita tutup dan biarkan kira-kira 5 menit dan menjadi mendidih seperti ini teman-teman kemudian kita akan masukkan 4 butir telur yang kita persiapkan satu persatu seperti ini teman-teman baik setelah kita masukkan tidak perlu kita aduk dulu teman-teman kita rapikan saja agar telurnya itu bisa menjadi matang di dalam baik kemudian kita masukkan misuanya satu persatu teman-teman kemudian kita tambahkan garam kira-kira 2 sendok atau 1 sendok lebih sedikit seperti ini kemudian kita tambahkan kecap ikan seperti ini teman-teman baik selanjutnya kita akan tuangkan minyak wijen kira-kira seperti ini ya baik teman-teman kemudian kita juga tambahkan perisa jamur atau ekstra jamur seperti ini baik teman-teman sudah boleh kita aduk agar bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang kita tambahkan itu bisa larut merata di dalam kuah ini baik selanjutnya teman-teman kita juga bubukan sedikit umbu merica atau bubuk merica seperti ini baik kita aduk-aduk sebentar agar bisa larut tersebar dan teman-teman kita tes dulu apakah rasanya sudah cocok jadi bila kurang asin atau kurang manis teman-teman bisa bisa diatur sendiri baik teman-teman jadi ini sudah selesai proses memasaknya dan boleh kita hidangkan di atas sebuah mangkok jadi siap kita santap untuk makan malam maupun makan siang kita jadi teman-teman sebenarnya seharusnya kita menggoreng sebagian dari bawang putih yang sudah kita cincang tadi berhubung waktu waktunya kurang memadai jadi apabila teman-teman ingin tahu bagaimana cara menggoreng bawang putih juga bisa dicek di link deskripsi untuk menu masakan kita baik kemudian kita tambahkan sedikit daun bawang di atas menu masakan ini yaitu miswa bakso daging cincang dan inilah miswa bakso daging cincang teman-teman dan apabila teman-teman mempunyai pertanyaan atau komentar yang positif dengan senang hati kita ingin berdiskusi dengan teman-teman dan teman-teman setiap minggu kita juga akan mengupload video baru jadi mohon dukungan agar kita lebih bersemangat membuat video-video memasak yang baru terutama di bagian watch time atau durasi menontonnya pastikan dan silahkan teman-teman bisa like, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sampai berjumpa kembali salam sukses dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati